Halo klaser, ini dia event koalisi edan Koalisi edan ini bisa dijelaskan disini Kerja keras bagai kuda tanpa piknik yang jauh bisa membuat tukang jadi edan Apa yang terjadi kalau aku diberi kesempatan menciptakan peleton? Ijinkan aku memperkenalkan karya terbaru ku, Kuali Elixir Edan Di event koalisi edan ini ada bangunan Kuali Elixir Edan Kuali ini di tempat yang sempurna, diposisikan ya Seperti ini, bangunan belum ditempatkan, kita tempatkan disini aja guys Nah, dan sekarang dimulai Sekarang, Elixirnya ada yang berubah menjadi biru muda Sehingga Elixir Edan sangat seger Ayo jarak desa lawan untuk merebut Elixir Edan milik mereka Oke, aku perkenalkan dulu untuk koalisi edan ini Bisa menggunakan Elixir Edan yang bisa diperoleh dari menjarah Elixir Edan di base-base lawan kalian Kalian serang aja penyimpanan Elixir yang ada Elixir Edannya Kemudian kalau kita sudah mengumpulkan beberapa Elixir Itu bisa kita untuk mengklaim hadiah yang bisa memberikan pelaju dan peleton-peleton baru spesial Halloween Bisa kalian mengumpulkan Medali Edan dan bisa menukarkan dengan banyak hadiah yang beragam Oke, disini Elixir Edan dapat digunakan disini guys Betul Saat sudah cukup terkumpul Klaim hadiah menarik dari sini Sehingga di awal-awal ini kita dapat Troops Pemanah Barbar Pemanah Barbar ini bisa kalian buat di barak Latih peleton dan ini dia untuk Pemanah Barbar Pemanah Barbar ini bisa menghilang selama 5 detik Tak terlihat gitu loh ya Nah, ya kan Jadi lebih GG lagi pasukan Pemanah yang satu ini Langsung aja kita contohkan menyerang aja ya guys ya Nah, disini ada Elixir penyimpanannya Itu ada angka di atas 2500 ini Dan berwarna biru muda Itu Elixir Edan Jadi Elixir Edan pertahanan musuh ada di dalam sini Dan disini tempat tadi Jadi disini juga ada Elixirnya guys Oke, gaskan aja ya Pokoknya Elixir Edan nya kita dapatkan semua Kita ambil Elixir Edan nya ini Oke Ayo Mantap sekali Oke Kita dapat Town Hall nya dan kurang Clan Castle nya Akhirnya kita berhasil mendapatkannya Nah, di sebelah kiri itu Elixir Edan nya dan di sebelah kanan itu seperti biasa ya Kita dapat Gold, Elixir, sama Elixir Hitam Dan hasil dari Elixir Edan kita Tadi Dapat 4000 itu disini Kita bisa Dapat disini Kita bisa mendapatkan medali Bisa mendapatkan mantra Tapi mantra kita udah full Mantap Dan dapat juga Pasukan nanti ya Pasukan Dapat disini Tukar Nah Kalian kalau bisa Dapat 4650 Koin Itu tadi Bisa Menukarkan dengan Skin Ratu Hantu Dan beberapa hadiah yang lainnya Ada Rune juga Kitab Sama Ramuan Sihir yang lainnya Ada juga Hiasan Di Balai Kota Clan Kalian Pokoknya lengkap lah Nah Untuk Koalisi Edan ini Kita Sampai Maksimal itu Butuh Berapa Elixir Edan Kita coba Cek aja ya Coba Wow Sampai 350.000 Elixir Edan Guys Kalau udah Full ini 350.000 Itu Tetap Lanjut aja Bisa Jalan bonus Terus Kumpulkan Elixir Edan Selama acara Dimulai Untuk terus Meraih Medali Edan Dia penyelesaian Dekorasi Koali Elixir Edan Jadi kalau Acara Koalisi Edan Ini udah selesai Yang Ini Tempatnya Ini Jadi Dekorasi Nantinya Disini Bisa juga Dapat Elixir Edan Ibaratnya Tempatnya Event Tempat Tambang Elixir Edan Pun Juga Ia Koalisi Edan Ini Berjalan Selama 18 hari Aku Record Kali Ini 17 Hari 23 Jam Itu Saja Yang Bisa Aku Share Di Video Kali Ini Oh iya Untuk Koalisi Edan Ini Di TH9 Bisa TH10 Bisa TH11 Juga Bisa Sampai TH Atas Bisa TH8 Kebawah Itu Bisa Bang Gak Coba Tulis Di kolom Komentar Kalau Udah Bisa Atau Kalau Bisa Bisa Kalian Tulis Di kolom Komentar Bang TH8 Kebawah Ternyata Bisa Kok Nah Langsung Aja Ya Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah